Ini gila banget sih Kita biasanya ya Kita ini saya shock disini guys Saya merasakan shocknya disini ya guys ya Saya ada dimana nih? Ada di hotel atau di rumah sakit gitu Hanya ada di rumah sakit Sunway di Malaysia Satu-satunya yang ada di Malaysia Wow satu-satunya pantes ya guys ya Dia memprioritaskan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dalam dunia Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Alhamdulillah guys kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita masih bisa bernafas Oke jangan lupa untuk senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berpikir, dengan melakukan kebaikan-kebaikan Keberkahan itu ada dalam diri kita Ada dalam kehidupan kita Tandanya adalah bertambahnya kita dalam berbuat baik Jadi berkah itu ada pada kita Ya guys ya Kalau kita istilahnya ingin tahu tuh Kita berkah apa tidak Maka kita terus cek diri kita Kita sudah melakukan kebaikan apa hari ini Kalau bertambah kebaikan itu Maka insya Allah berkah hidup kita Gitu ya guys ya Oke tanpa berlama-lama kita akan reaksi sebuah video guys Ternyata ya Ada hospital super besar di Malaysia Terlengkap, nyaman banget Oke Apa ini guys Ini daripada Mbak Ika Wulandadi guys ya Tanpa berlama-lama Jom kita tengok video aja guys Let's go Hai semuanya Assalamualaikum Kembali saya Ika Wulandari Menjumpai Anda Yang namanya orang Indonesia Jalan-jalan itu hal biasa Betul Tapi kalau jalan-jalan sambil berwisata kesehatan Itu baru luar biasa Nah saat ini saya berada di Sunway Medical Center Dimana sebagian besar wisatawan kesehatan yang datang ke rumah sakit Sunway Medical Center ini adalah berasal dari Indonesia Sunway Medical Center adalah salah satu anak perusahaan dari Sunway Berhad Dan rumah sakit ini benar-benar terletak di tempat yang strategis Di sebuah kota mandiri lengkap dengan lingkungan dan ekosistemnya yang sangat memadai dan cukup sempurna Karena tentunya sebagai pasien internasional kita itu menginginkan segala fasilitas yang sempurna yang lengkap Dan kita mau apa aja langsung ada Nah salah satunya nih di sekitaran rumah sakit Sunway Medical Center ini Di depannya tepat di depannya itu ada banyak sekali restoran Ada banyak sekali kedai-kedai Ada toko yang menyediakan berbagai macam keperluan Kemudian juga nih di seberangnya tuh lihat Ada stasiun BRT Jadi BRT ini khusus untuk area Sunway aja Dan jika kenyamanan ini belum cukup untuk Anda Anda mau apa? Mau ke mall? Ada Mau bermain bersama anak-anak ke sebuah tempat bermain air Atau juga taman bermain yang besar banget di Malaysia ini Juga ada yaitu ada Sunway Lagoon Dan juga ada banyak sekali hotel mulai dari berbiaya terjangkau Sampai dengan harganya yang mahal bintang 5 juga ada Kurang lengkap apa lagi? Lengkap banget kan? Dan tentunya sangat menarik untuk kita sebagai pasien internasional Dan untuk mengeksplorasi keunikan juga seperti apa pariwisata kesehatan di Malaysia ini Terutamanya di Sunway Medical Center Sekarang kita masuk yuk Kita lihat-lihat ke dalam Nah sekarang kita sudah mulai mau masuk nih Wow ini lobbynya luar biasa banget Mewah banget Halo Terima kasih Saya Ika Ika pertama kali kesini ya? Iya ini saya pertama kali datang kesini dan kesan saya masuk pertama kali kesini benar-benar Saya ada dimana nih ya? Ada di hotel atau di rumah sakit gitu Kesan rumah sakitnya gak ada sama sekali gitu Iya gak bikin kayak kita perasaan kita takut atau pari gitu ya? Gak bikin takut, gak ada bau-bau obat gitu Nyaman ya? Nyaman ya? Nyaman ya? Seperti hotel 5 star Benar sekali Oke oke baik Sekarang saya nikah akan bawa Ika ke pusat pasien internasional Oke Saya biasanya pasien Indonesia pertama kali datang mereka akan diarahkan ke pusat pasien internasional kita Oke Jadi kalau orang Yang ini guys, yang pink ini guys, kenapa bahasanya kayak bahasanya Indonesia gitu enak banget di dengar Dari Indonesia nih seperti saya begitu sampai disini akan langsung ke pusat pasien internasional Karena mungkin disana itu banyak pasien-pasien Indonesia jadi juga dia menguasai bahasa Indonesia gitu Pusat pasien internasional Oke sekarang kita kesana International Patient Center Iya betul, dia lokasinya ada di Tower C Tower C, kalau tadi lobinya Tower? Tower D Tower D, oke Oke jadi Ika ya, ini adalah pusat pasien internasional kita International Patient Center Jadi semua orang-orang Indonesia akan diarahkan ke ruangan ini Kita boleh masuk? Iya, boleh, boleh Wow, pasiennya banyak Jadi ini kita biasanya, service kita itu kita membantu pasien mencari spesialis yang benar-benar yang pasien mau jumpa Kita juga ada service antarjemput dari bandara Terus juga kita juga ada service sama visa pasien Oke, karena kita sebagai orang Indonesia kan Visanya untuk berkunjung atau juga melancong ke Malaysia hanya 30 hari Ya betul Tapi dengan menjadi pasien di Sunway Medical Center ini Visa akan diperpanjang langsung oleh rumah sakitnya ya Jadi kita gak perlu pergi-pergi ke kantor imigrasi lagi ya Ya betul Terus disini kita ada 3 interpreter Indonesia Tiga, tiga orang Oh jadi ada 3 orang translator ya Jadi kalau gak bisa bahasa Inggris atau juga kurang mengerti bahasa Melayu Ada orang Indonesianya disini yang bisa menerjemahkan untuk kita gitu ya Mbak Nah mungkin merasa seperti di rumah sendiri ya Maksudnya di Indonesia Karena kan ada translator Indonesia yang membantu pasien Kita juga ada 3 Korea, Jepang, sama Cina Oke, lengkap sekali ya seluruh translatornya Jadi ketika menghubungi ke IPC ini Mereka belum tahu siapa dokternya Mereka belum tahu siapa dokternya Setelah sampai disini Kemudian dicek dulu oleh dokternya Baru dikasih tahu dokter apa yang seharusnya melakukan perawatan medis terhadap kita Betul Sekarang kita sudah selesai ya Perjelasan di International Patient Center Oke Saya akan bawa Ika ke Wellness Center Ke Wellness Center Seperti apa ya wellness centernya Oke, kita sekarang sudah ada di wellness centernya ya Nah biasanya disini melakukan apa nih? Oke, jadi misalnya untuk pasien yang sehat Yang tidak terkeluhan apa-apa Mereka cuma mau cek lihat kondisinya gimana Jadi pertama kali mereka akan buat paket medical check up Oke, paket medical check up Kalau boleh tahu harga paket medical check up nya berapa? Oke, kita ada sekitar dari harga 400an sampai 2 ribuan 400 ringgit hingga 2 ribu ringgit 400 ringgit itu sekitar 1,2 juta rupiah Itu bukan harga yang mahal, aduh murah banget Mungkin kita bisa bicara mengenai paket untuk cek kesehatan ya Kalau yang 2 ribu ringgit itu dapat apa saja Apa saja yang di cek maksudnya? Itu yang komprehensif sekali ya Jadi itu kita Lebih khusus ya Lebih khusus ya Jadi kita cek darah lengkap Cek ginjal Hati Trasound USG Lengkap sekali ya Lengkap sekali semua ada ya Tapi hasilnya bisa keluar dalam satu hari Oh satu hari pada hari yang sama Betul Wow cepet banget ya Itu dikirimkan berupa apa? Email atau dikasih print-printan gitu ke kita Oke akan kasih soft copy Dan dokter akan jelaskan semua Oke Jadi sudah ada termasuk konsultasi dokternya Di harga itu Nggak nambah lagi Nggak nambah lagi Keren banget Keren juga ya Kalau misalnya kita dari Indonesia kan kita misalnya nggak Kalau di sini ya mungkin Mbak Ika akan jelasin juga Keluarga di Malaysia ini Terus mau menginap gitu kan karena Jadi kalau di sini Gese Setahu saya Karena saya pernah check up gitu Jadi kita harus ke dokter baru dijelasin Dan kita bayar lagi ke dokternya Gese Ya beda tempat seperti itu ya Gese Cek kesehatan Ada nggak sih fasilitas untuk kita nginap gitu Oh ada Kecuali di rumah sakit Nah di rumah sakit beda lagi nih Ya ada Kita ada namanya Sunway Century Oke Dia itu juga satu gedung di rumah sakit ini Di bangunan yang sama Di bangunan yang sama Iya cuman di sebelah saja Oke Jadi dia connect dengan rumah sakit Jadi bisa menginap di satu bangunan yang sama Ya betul Sekarang boleh kita masuk nggak Kita masuk ke wellness center Jadi ini adalah wellness center Wow bagus banget Tempat pusat pemeriksaan kesehatan Di rumah sakit Sunway Oke Registration Registration Oh jadi registrasinya di sini bukan di IPC di bawah itu bukan? Oke Pastinya juga bisa ke IPC dulu Untuk dibantu untuk diisi form-form Karena ada banyak form-form yang mau diisi kan Kan terkadang pasien bingung Oh ini rasanya kurang ngerti apa nih Ya terus kita akan Kita akan bantu pasien untuk isi form Udah isi form akan dirujukkan ke tawade lantai 8 Oke Nah di sini baru melengkapi itu semua ya Ya di sini melengkapi semua Register Terus cek-cek semua Sudah selesai cek Biasa pasti akan dikasih voucher Voucher untuk makan dulu Oh sambil nunggu hasilnya Ada voucher makan Gratis Ya gratis Coffee bean Coffee bean lagi lo Dengan harga yang tadi itu Udah dapet semua fasilitas itu ya Nah kalau di sini Semua ruangan untuk cek kesehatan ada di wellness center ini Apa aja ruangannya? Kita ada X-ray Ultrasound Terut Memogram Hearing test Hearing test Okay Kita namanya itu one stop service One stop service Jadi pasien ini gak usah Pergi ke lantai 4, lantai 5 Semua di lantai 8 Nah ini di belakang kita ya Nah ini pemeriksaan dan pemeriksaan semua Ya betul Jadi tidak terpisah-pisah Gak pencar-pencar Gak harus jalan kaki mana-mana Betul Hanya di ruangan ini Semuanya sudah akan diperiksa Betul Nah ini kita udah sampai di kliniknya ya Ini di klinik Tower D lantai 9 Ini klinik khusus anak-anak Oh ini khusus untuk anak-anak saja? Tidak ada orang dewasanya? Tidak ada orang dewasa Oke Jadi keunggulan kita ini kan Rumah sakit sama itu Kita bukan cuma ada normal pediatrik Kita ada pediatrik sub-specialist Kita ada pediatrik kardiologi untuk jantung Pediatrik PHT Terus pediatrik untuk khusus ginjal Pediatrik khusus untuk tulang beda anak-anak Jadi kita semua adanya sub-specialistnya lengkap Juga ada pediatrik untuk kulit Specialist untuk kulit Kulit saja Karena anak-anak suka alergi kan Oke Jadi dari pediatrik anak itu masih ada sub-nya lagi Sub-specialist iya Itu keunggulan salah satu rumah sakit Sunway Lengkap sekali ya Betul Jadi ini semua sepertinya memang didesain juga untuk anak-anak gitu ya Warna ceria Ini gila banget sih Kita biasanya ya kita Ini saya shock disini guys Saya merasakan shocknya disini ya guys ya Biasanya kalau ke rumah sakit ya guys ya Kita di rumah sakit lahiran dan lain sebagainya Ataupun periksa anak ke rumah sakit Itu masuk kamar yaudah Kamar orang dewasa yang gak ada konteks anaknya Mainan kita bawa sendiri gitu guys ya Tapi Di rumah sakit Malaysia ini guys Kita bisa melihat gitu kan Rumah ataupun kamarnya aja Kamar anaknya itu komplit kayak rumah sendiri Kayak istilahnya kamar sendiri guys Ada mainan-mainannya Gila sih keren banget ini Iya Terus di dalam klinik dokternya Itu juga ada lukisan-lukisan kartun-kartun gitu kan Bisa menghibur hati anak yang sedang sakit gitu Di sini ada berapa banyak dokternya Yang khusus untuk pediatrik anak ini Kita kurang lebih mungkin ada 10-15 ya Termasuk dengan sub-specialist dokter anak-anak Nah ini nih emergency khusus untuk anak UGD khusus untuk anak Begitu ya Mbak Fanny ya Ini tadi yang saya bilang kakak Emergency khusus anak-anak yang hanya ada di rumah sakit Sunway di Malaysia Satu-satunya yang ada di Malaysia Wow satu-satunya pantes ya guys ya Dia memprioritaskan seperti itu Jadi kalau anak kita sakit Kan kita rasanya khawatir gitu ya Kalau anak kita akan bercampur dengan orang dewasa Betul Ketika ada di UGD Ya betul Tapi kalau disini Hanya khusus untuk anak-anak ya Spesial untuk anak-anak saja Jadi ditanganinya juga cepat Ya cepat sekali Gak perlu ngantri-ngantri lagi ya Gak perlu anti-antri lagi Karena kan anak-anak itu perlu penanganan yang cepat ya gitu Ya betul Kalau gak bercampur seperti ini khusus untuk anak Jadi memang benar-benar keren banget deh Sekarang kita boleh masuk gak sih? Boleh boleh Kita lihat ke dalam yuk Padahal ini UGD loh Ini UGD Padahal ini UGD Dan ini emergency Ya emergency Tapi suasananya dan atmosfernya itu tidak seperti ada di emergency Tidak menyeramkan sama sekali untuk anak ya Betul Sangat ramah dan juga mesra anak Betul Jadi pasien datang masuk Nah pasien datang dari sini Terus di trash dulu Oke Akan di cek dulu dengan nurse Habis itu baru register Oke Jadi baru tunggu jumpa dokter Oke Ini adalah di red zonenya bagian emergency anak-anak Bagian emergency anak-anak Maksudnya apa nih? Jadi kalian maksudnya ada yang Ini emergency yang tiba-tiba jantung udah berhenti Aduh jangan dong Terus ya maaf ya Terus disini di ceknya semua disini Jadi ada alatnya semua lengkap Dan ini berwarna-warni colorful gitu ya Gak seperti emergency dewasa kan Kayaknya kaku tegang banget gitu Ya betul Begitu dinginnya gitu Tapi kalau disini enggak Kita jadi agar relax gitu Oke Selanjutnya Ika akan ke Century Jadi saya cuma bisa menemani sampai disini Terima kasih sudah nemenin keliling-keliling Ngelihat rumah sakitnya Semoga informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat Pasti bermanfaat banget Pastilah bermanfaat banget Insya Allah Informasinya bermanfaat dan berguna Dan tentu saja sangat menarik sekali Untuk kita sebagai orang Indonesia yang ingin berobat ke Malaysia Tentunya datangnya ke Sunway Medical Center Yes Dan seperti kita informasikan tadi Bahwa di Sunway Medical Center ini Sebagai keluarga dari pasien Atau kita berobat disini Tenang aja Gak perlu jauh-jauh cari hotel Kemana 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 Kan jadi nyasar Tenang aja Disini ada Sanctuary Sunway Jadi ini bener-bener satu bangunan Dengan Sunway Medical Center Dan disini saya mau tanya-tanya nih Fasilitasnya apa saja Dan apa yang menariknya disini Hai selamat datang ke Sunway Sanctuary Ika Hai terima kasih Terus saya bawa Ika jalan-jalan dulu Oh boleh nih Ada berapa kamar disini Farid Disini kita punya lebih dari 235 kamar 235 kamar Dan ini jaraknya cuma jalan kaki aja Gak ada 5 menit udah sampai disini Karena memang satu bangunan ya Betul Dan siapa saja yang boleh menyewa Atau juga menginap di Sunway Sanctuary ini Oke jadi kepada pasien yang berobat ke Sunway Medical Center Oke Mereka bisa menginap disini Dan begitu juga sama dengan family mereka Oke Jadi sekiranya mereka itu Berada di Mengendapatkan treatment di Sunway Medical Center Mereka tidak perlu sewa hotel di luar Benar sekali Jadi disini aja Itu kan merepotkan ya Iya Jadi disini aja Jadi mereka hanya perlu jalan kaki saja Daripada kamar Terus ke hospital Iya Sekarang kita mau ke kamar yang mana dulu nih Farid Iya saya tunjuk kamar yang paling popular bagi warga Indonesia Oke Kita mau lihat kamar yang mana disini Yang biasanya disewa Yang biasanya disewa Oke kita akan lihat seperti apa kamarnya Oke Oke kita sudah ada di lantai 20 Dimana disini kamar-kamarnya tersedia ya Iya kamar-kamarnya tersedia untuk Internasional Fashion Oke Daripada rumah sakit Sunway Sekarang kita bagaimana nih caranya untuk bisa mendapatkan kamar di Sunway Sanctuary ini Mereka bisa WA aja ke nomor kami 019-216-4146 Kalau boleh tahu harga kamarnya berapa? Harga kamar kami bermula dari 1 juta rupiah aja Oke 1 juta rupiah aja Iya Satu juta rupiah guys Luaya itu besar juga guys Tapi ini kelasnya kelas bintang kayaknya ya hotelnya Sudah bisa menginap disini Sudah bisa disini Dan kita nanti boleh tahu dong fasilitasnya apa aja ya Iya bisa Kalau ini bagian apa nih Farid disini? Oke kalau disini ini residence lounge Jadi selain daripada bilik mereka juga bisa duduk disini ngobrol sama-sama Ini seperti ruang tamu ya Iya betul Lebih tenang lagi ngobrolnya bisa disini Kemudian ada terasnya juga nih disini Iya jadi kalau tidak mau dalam sejuk kan mereka bisa juga di outdoor Betul sekali Iya Oke itu tadi saya ngeliat ada housekeeping ya Itu yang membersihkan kamar kita Betul Jadi setiap hari kami juga punya servis housekeeping kepada guest yang menginap di Sanctuary Oke seperti hotel bener-bener ya Iya seperti hotel Dibersihkan Ini kan emang hotel gitu cuman konsepnya ada di rumah sakit Jadi apa kita nyebutnya? Hotel dengan fasilitas rumah sakit atau rumah sakit dengan fasilitas hotel yang mana-mana aja nih Nah ini ruangannya nih kamar-kamarnya Satu kamar saya tunjuk iyalah executive studio Ini executive studio Executive studio Oke Jadi kita masuk dulu Sama seperti halnya hotel bahwa disini juga ada lemarinya Ada juga tempat untuk rias wajah Ada meja makan Ini seperti mini studio ya Farid ya? Iya betul Seperti rumah tapi dalam keadaan yang lebih kecil Dan ini kamar mandinya Wow Jadi semua amenities ini diberi termasuk sekali dalam paketnya Oke ada sabun, shampoo juga semuanya Ya mereka bisa duduk disini lihat pemandangan yang cantik Dari sini bisa jalan kaki aja ya ke Sunway Lagoon ini Iya bisa Dan juga satu lagi yang saya baca-baca ya bahwa Sunway City ini punya jembatan penghubung antara satu bangunan ke bangunan yang lainnya Betul Dan disitu juga ada kamera CCTV nya yang 24 jam beroperasi Jadi kita merasa aman ada di kawasan Sunway City ini Betul, jadi mereka boleh jalan kaki ke seluruh kawasan Sunway City Tidak perlu rasa risau dan bimbang Nah ini adalah kelas eksekutifnya Executive studio betul Dan harganya adalah Satu juta aja untuk satu malam Satu juta rupiah Wow murah banget kan Satu juta rupiah Kayak gini kamarnya saya kira jelek gitu kamar satu juta Ternyata bagus guys ya Mungkin kalau istilahnya dia ada di online dan lain sebagainya Itu bisa dapat promosi-promosi lainnya Nah seperti itu ya guys Ya dengan fasilitas yang begini lengkapnya Tapi dapat sarapan nggak? Sarapannya itu kan kita ada punya minimal fee Sekarang kita akan ke kelas yang mana nih? Premium suite Premium suite Kamar yang paling besar kita ada Kemudian kita ke kamar premiere suite Premium suite Wah 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 ada sopanya ada table Ada table makannya juga itu guys Sempat buat kerja Wah Wah Oke ini kamar premium suite kami Ini 845 square feet 845 square feet Ya Luas banget ini seperti rumah loh Seperti kondo atau apartment gitu ya Betul kita punya satu master bedroom Juga dengan study room Kita mulai dari sini dulu deh Iya Kita mulai dari sini juga sama interiornya Ada mini dapur Ada tuh atau juga mini kitchen Ada microwavenya juga Ada kulkasnya Betul Dan ini ada air minumnya juga Iya Gratis disediakan nih Jadi nggak perlu rebus air sendiri Terus ambil dari wajah saja Betul Nggak perlu beli air di wajah dari luar Kemudian ini ada meja makan Wow Untuk 4 orang Iya Kemudian dari meja makan ini sebelah kiri kita ada apa ini? Ini kita ada study room Study room Study room ini ruang ekstra untuk para tetamu Mereka boleh letak barang-barang pribadi mereka disini Ruang tengah disini Ruang tamunya disini Ini ada sofa Ada single chair juga Ada TV Smart TV Oh Smart TV Smart TV Jadi boleh connect ke handphone kita juga Betul Oke dari ruang tengah ini dari nonton TV Kita ke master bedroom nya Master bedroom Iya Wow Jadi di master bedroom ini Wow saya nggak mau keluar dari sini Ini kita cut till king size King size King size Ini lembut banget Oke Dalam piling ini juga kita punya balkon Iya Oh ada balkonnya Iya Wah pemandangannya juga sama Iya Pemandangannya juga sama Iya kita boleh lihat ke Sunwil Lagoon Ini juga Dan juga ini ada lemarinya besar banget Coba kita buka ya Iya Ada apa Ya saya kalau cuma 1 malam 2 malam gitu Gua pengennya selamanya disitu ya kan Filmnya kayak apa lemarinya Tuh Kita punya sterika Kita juga punya Ada safety box nya Safety box Lengkap semuanya bener-bener seperti hotel bintang 5 Nah dengan fasilitas yang sangat luar biasa dan lengkap seperti ini Harga yang perlu dibayar itu per malamnya berapa? Kalau untuk kamar premium suite 900 ringgit untuk 1 malam 1 malam 900 ringgit? Iya termasuk breakfast untuk 2 orang Ini adalah lantai 20 Oke setelah dari lobby atau juga lounge yang luar biasa ini Kita akan kemana nih Farid? Saya akan bawa ke fitness center kami Fitness center Iya Wow Wow teman-teman Dan ini sangat luas sekali ya Betul Dan ini juga lengkap ya Ika Sangat sangat lengkap sekali Seperti real gym yang kita bayar di mal-mal itu Betul Tapi sudah termasuk dalam harga semalam Boleh menggunakan ini Betul Ini buka dari jam berapa sampai dengan jam berapa gym? Sama kita bina dari buka 8 pagi sampai 8 malam Oke Dan ini juga lantainya memang didesain khusus supaya nggak kepleset ya Kalau misalnya ada peluh yang jatuh ada keringat gitu kan Oke setelah dari gym udah banyak olahraga lapar Nah ini dia tempat makan ya Iya Jadi disini dia dining room Dining room Dining room Oke Iya di lantai 15 Jadi disini Ika ya Bagi mereka yang menginap disini Iya Dan punya IEA breakfast Yang mereka makan disini Oke Untuk sarapan pagi Fasilitasnya ini lengkap banget ya Disini Farid tadi sudah dibawa ke kamarnya Sudah ke gymnya Ke kolom perangnya Betul Dan sekarang the dining roomnya Makasih loh Farid sudah diajak Keliling-keliling ke Sunway Sanctuary ini Ya terima kasih juga Ika Sama-sama Semoga perkongsian saya pada hari ini Memberi manfaat juga kepada para penonton Dan juga datang kesini untuk coba Bermalam disini ya Yuk datang kesini merasakan pengalaman Nginep di rumah sakit yang ada hotelnya Iya Hotel yang ada rumah sakitnya Nah bingung gak tuh Ini dia Sunway Sanctuary Yang akan selalu menunggu kehadiran kita semua Untuk datang kesini Gimana? Tertarik banget kan dengan Sunway Medical Center ini Sebuah rumah sakit terbesar di Malaysia Apa saja yang kita perlukan sebagai pasien dari Indonesia Bisa didapatkan disini Oke sekian saya Ika Ulan dari Untuk Diri Langsung dari Sunway Medical Center Bye Alright guys selesai videonya Dan itulah guys ya Shock banget dan kagum banget Ternyata kayak gitu ya guys ya Bisa dikatakan itu satu konsep yang jarang ada gitu ya guys ya Dan satu-satunya juga di Malaysia gitu guys ya Dan itu membuat kita tuh kayak wow Dan memperlakukan terutamanya anak-anak itu Dengan konsep seperti itu itu Membuat kita tuh kayak Wah orang tua gitu Langsung otw gitu ya guys ya Wih enak banget gitu Itu bisa menjadi inspirasi buat disini juga kayaknya ya guys ya So itu dulu videonya guys Terima kasih udah tinggal video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sama Ben Dudrian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.